Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Pateni Minang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan saat selalu dan murah rezekinya amin oke bro pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan kita selanjutnya kegiatan kita pada pagi hari ini itu melakukan penyemprotan yang kesekian kalinya dengan tujuan untuk mengatasi penyakit jamur pada tanaman buncis kita penyakit jamur disini bisa seperti busuk batang busuk pangkal daun dari buncis intinya kita mengatasi penyakit ini dengan menggunakan fungisida sistemik yang berbahan aktif metil teofanat oke di usia buncis kita pada pagi hari ini yaitu berusia kurang lebih 30 hari setelah tanam seperti ini sudah mulai membawa bakal bunga nih bro sudah mulai membawa bakal bunga seperti ini di pada pagi hari ini kenapa kita melakukan penyemprotan fungisida yang berbahan aktif metil teofanat yang mana fungisida ini sifatnya sistemik karena tempat kita ini hujan seperti lihat itu bro ini tadi malam dari kemarin siang sampai tadi malam tidak berhenti hujannya dengan intensitas yang sangat tinggi ini lihat kolam kita pun sampai kebanjiran seperti itu ini kolam kita rencananya ini bro ini saya ingatkan lagi bagi yang ingin kita buat video tentang budidaya lele ataupun tentang pembenahan lele kita insyaallah bisa kita lakukan atau atau ada yang sekedar ingin bertanya masalah budidaya lele ataupun pembenahan silahkan insyaallah kita bisa juga berbagi umur dan pengalaman karena kita juga sudah lama bekerja di jenis perikanan khususnya UTBBI yang lama disini kurang lebih sudah hampir 10 tahun kita kerja disitu bro jadi kita memanfaatkan pekarangan belakang rumah untuk membuat kolam lele ini sedikit lagi siap tapi tadi malam saat dari kemarin siang hujan sampai tadi malam jadi seperti ini kebanjiran bro tidak masalah nanti sebentar lagi mungkin susut ya jadi mari kita lihat postisida yang kita gunakan pada pagi hari ini dengan tujuan untuk mengatasi penyakit jamur pada tenaman buncis mudah-mudahan tenaman buncis kita walaupun tidak maksimal bisa panen dan harga bisa mendapat harga penyakit yang kita takuti seperti ini bro disini kita lihat dulu jadi disini ada tenaman buncis serang nih terlihat disini ini sangat berbahaya sekali ini sudah mulai ini mati nantinya bro nanti terlihat busuk pangkal batangnya nanti hal yang seperti ini perlu kita atasi ini kita jaga ataupun kita penting ini mudah-mudahan tidak bisa menular tidak menular bro ini karena disebabkan intensitas hujan yang terlalu tinggi jadi perkembangan jamur pesat ini mulai kita lihat pengisidan kita gunakan ini sudah kita siapkan ada tiga pengisidan kita gunakan 3 pesisida yang pertama ada runceng ini penembus perkat ini MPK cair super pupuk daunnya jadi saya jelaskan satu per satu ini runceng untuk penembus perkat kita kita berikan 2 tutup botol per tengki terus ini MPK cair super pupuk daun dengan kandungan N 15 pospornya 20 dan K 15% ini kita berikan 3 tutup atau 2 tutup per tengki 15 atau 16 setelah air seperti ini sudah kita siapkan terus ini saya bilang tadi untuk mengatasi penyakit seperti tadi ini toxin ini bahan aktifnya metil tofanat di bahan aktifnya metil tofanat dengan fungis ini fungisida sistemik berbentuk pekatan suspensi berbana coklat pucat ini bisa mengatasi untuk teman cabai juga bisa mengatasi antragmosa bentuk untuk melon belas daun nah ini cocok sekali untuk teman mucis kita bro kenapa kita gunakan ini karena ini merupakan fungisida sistemik yang kita semprotkan ke daun otomatis akan diserap sempurna oleh tanaman ke sudut jaringan tanamannya ini merupakan fungisida berkualitas tapi murah ya bro ini murah nih bro ini 200 mili kenapa saya bilang murah disini ada 200 mili kemasan ini isinya 200 mili bersih isi bersihnya 200 mili ini dengan harga 35 ribu saja bro ini 35 ribu saja sudah kita dapatkan fungisida cair yang berbahan aktif metil tofanat dengan sifatnya sistemik bisa kita gunakan baik itu untuk tanaman buncis tanaman cabai tanaman melon dan tanaman tanaman sayuran lainnya ini dengan dosis takaran kita berikan 15 mili saja per tanki ini menurut saya rekomendasi sekali untuk mengatasi pada tanaman sayuran ataupun horticultural kita dengan harga hanya 35 ribu di tempat saya ini dari pabrikan petro kimia kayakku oke berupa cair bagus sekali ini bro saya baru menemukan ini di toko pertanian terdekat saya saya tanya ini berapa 35 ribu saja ini ini sangat membantu sekali bagi petani yang ingin menggunakan fungisida tapi berkualitas dan tapi nya lagi murah tapi murahan oke jadi cukup sekian ini semua ini saja kita berikan mudah-mudahan tanaman kita bisa menghasilkan maksimal cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh